Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di mana saja yang berpotensi untuk diguyur hujan esok hari Selasa 23 November 2021 Bersama saya Andi Mario, inilah informasi selengkapnya Sobat BMKG, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat Yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang diperkirakan terjadi Di hampir sebagian besar wilayah Sumatera, sebagian besar wilayah Jawa, sebagian besar wilayah Kalimantan Sebagian besar wilayah Bali dan Rusia Tenggara, sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua Barat, dan Papua Sementara itu potensi hujan dengan intensitas seringan hingga sedang Diperkirakan dapat terjadi di wilayah Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara Oleh karena itu kami himbok kepada seluruh Sobat untuk mewaspadai dampak yang dapat ditimbulkan Seperti pohon tumbang, banjir bandang, hingga tanah longsor Lalu bagaimana dengan perkiraan cuaca di seluruh kota besar di 34 provinsi di wilayah Indonesia? Mari kita simak tayangan berikut ini Terima kasih telah menonton! Demikian update perkiraan cuaca untuk esok hari Jangan lupa untuk terus memperbarui informasi dengan mengunjungi website dmkg.go.id Mengikuti seluruh akun media sosial resmi BMKG Baik itu Instagram, Twitter, Facebook, maupun Youtube Dan jangan lupa untuk mengunduh serta menginstall aplikasi info BMKG di smartphone Anda Dan bila perlu hubungi kami di call center 196 Tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan Assalamualaikum Wr. Wb